itu lu umrohin dari hasil lu ngonten dari hasil ngonten, view ngonten buat nenek yang besok bulan ini tanggal 26 berangkat ke Arab pokoknya Murfi bakal berusaha terus buat nenek, buat keluarga, buat orang tua semuanya bakal berusaha terus kucing tetangga suka BAB di rumah saya bisakah saya gugat pemiliknya tapi saya waktu itu sempet BAB di jamban pasan orang-orang digugat saya dia kaget ketahuan kali kalau kaget ketahuan kucing bicara soal betawi sangat panjang banget pakai sekarang ondel-ondel aja banyak jadi perdebatan gitu karena ada yang ngamen dengan cara diamenin dikejangan ngamen cuman pakai MP3 itu itu kan masih kurang bagus itu nilai budaya nilai budaya diperbolehkan ngamen kata guru-guru kita harus main musik langsung oh jangan MP3 jangan MP3 dan itu juga harus dikenalkan tapi ini unik Ji ondel-ondel kan memang budaya Betawi padahal waktu itu gue sempet nanya yang ngamen itu bukan orang Betawi nah itu dia sekarang ondel-ondel di puncak ngapain coba dia ke sana-sana ngopi kali kan gak kelihatan nyasar nyasar salah satu lagi yang ondel-ondel serakah lu udah pernah lihat dong eh gimana tuh dia yang jadi ondel-ondel dia yang mau dorong ngerobok ada itu ada cuman kadang ya kita sebagai budaya yang Betawi juga kan itu sebenarnya cagar budaya yang harus kita jaga sekarang kan lu berdua dari gaya lu sendiri bawa budaya Betawi lu nge-talk nih lu bangga gak sih? kalau dibilang kayak gitu ya bangga sih bangga bang bangga cuman lebih bangga udah ngebawa yang lain juga tapi jujur bang gue pribadi emang dari awal ngonten kayak misalkan abang nanya Udh lu percaya gak sih lu kayak gini bakal kayak gini gitu kalau gue dari awal tuh udah yakin gak tau ngapa udah yakin banget jadi setiap kali gue awal-awal ngonten tuh jadi ketongkrongan nih ini pasti bakalan dapet nih bakal viral nih pasti-pasti kalau gue tuh feeling feeling nah misalnya temen nih lagi lagi penongkrong awal-awal ngonten saya bilang eh antri temenin gue yuk ngonten ntar lu ngebaca gini-gini ah kagak kayak orang gila lu awas lu kasar ya kalau awas lu kalau gue tenar oh dari awal udah begitu udah begitu kalau saya udah yakin udah yakin banget dan awalnya niatnya saya ngerasa kalau diri sendiri nih ngerasa lucu diri sendiri ngerasa lucu kenapa gak buat bikin lucu orang banyak di luar sana soalnya saya mikir di luar sana kan orang yang ada yang lagi keblangsak buyeng iya iya pas nonton video lu makin buyeng makin buyeng makin buyeng nah gitu nah berarti kan dari hasil konten lu nih dari hasil konten lu kan ada hasil dong ada pendapatan ada kan bapak juga masih ada dong ada alhamdulillah nah pendapatannya berupa uang duitnya buat apa kalau saya pribadi alhamdulillah nih kemarin Bang Ali sempet WA saya tuh yang masalah paspor alhamdulillah luar negeri dia dia bikinin paspor buat emaknya nenek oh nenek di edit foto orang diganti foto nenek mau kemana bagaimana mau umroh ya mau tanggal 26 bulan ini tanggal 26 masya Allah itu lu umrohin dari hasil lu konten dari hasil konten view konten view 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 emang udah jadi niat atau gimana emang niat soalnya kan dari awal kecil dari yang terciptain nama baut saya tinggal emang dari kecil sama nenek orang tua alhamdulillah duduknya masih ada masih sehat cuma jarang ke rumah orang tua kalau saya lebih lebih seringnya ketemu sama nenek dirawat sama nenek dirawat sama nenek soalnya nyokap dulu sering sakit-sakitan juga Bang gitu oh ini anak yang gak pernah dirindukan bapaknya sama emak ini dirindukan cuma gagak nongol tapi dititipin kemah neneknya kebapaknya usaha ya enggak emang usain juga saya kecil sekarang nih ini nenek lu lagi liat lagi nonton apa yang lu mau sampein ngomong apa dia enggak enggak punya hape ceritanya kalau nenek lu lihat apa yang lu ngapain aduh kita ntar enggak apa-apa justru nya rating kita tinggi emang kita ngincer itu juga sih buat nenek sebut namanya buat buat ibu nenek Romlah yang besok bulan ini tanggal 26 berangkat ke Arab pokoknya Murfi bakal berusaha terus buat nenek buat keluarga buat orang tua semuanya bakal berusaha terus ngasih yang terbaik sebaik mungkin ngelakuin hal apapun buat orang-orang yang saya sayang demi menghasilkan kebahagiaan soalnya emang tujuan saya ngonten ya emang pengen ngebahagiain doang gitu bang udah ngebahagiain 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 orang tua gitu dan saya doain saya juga gitu saya berangkat juga niatnya memang mau nenek diberangkatin umroh minta doanya apa sama nenek diperlancar dipercukup segala hal apapun hal-hal baik buat saya gitu luar biasa kata apa bisa serius juga dia alhamdulillah kalau nangis gak mantis gak kata apa nanti kan ada hasil nih dari konten oh iya intinya dari hasil konten saya itu ya buat orang tua nenek juga sama karena salah satu tujuan kita membahagian orang tua siapapun itu pada konten kreatur pasti seperti itu yang kalau ditanya gitu ya yang kedua buat orang tua yang pertama buat orang tua yang kedua buat guru yang ketiga emang buat teman-teman gitu teman-teman bukan teman maksudnya ada yang teman ada yang teman ada teman-teman ada teman-teman yang bukan teman gitu maksudnya teman-teman itu teman-teman yang ketika kita susah diada kita senang diada gitu karena yang bukan teman dia teman doang sekedar teman lagi senang ada lagi susah dia buat kemana gitu itu kan temen doang sebatas makanya kain kasa ambil dua ambil benang buat bikin kain lagi susah lu sama gua lagi senang lu orang lain ada juga yang seperti itu gitu kiranya ya ya penghasilan dari endorse terusnya undangan kemana-mana gitu ya kayak model undangan keluar kesono kemarin ngemsi ya Bang benar kita juga suka ngemsi berdua nih 2B baut babak ngemsi di acara-acara apa tablik akbar apa acara event musik kita sering berdua gitu ya hasilnya ya kita kita kasih orangtua sedikit orangtua kalau kita kasih dikit emang lu punya itu yang bikin kita sedih di situ lama kegalan nanya emang lu punya emang kita mau ngebagikan gitu makanya kita kalau saya nanti orangnya yang udah depan orangtua ngebagi terus pergi nih langsung cabut nggak mau lama-lama kalau kita habis ngebagi nih ntar apa itu ngomongnya emang lu punya bikin kita jadi bikin kita jadi biasa sedih menjalanku doa ibu doa indah gua dibagi saudara di barunya temen yang temen-temen yang temen oke enak selesai kali mau ngemen kata Bapak Oh iya orang-orang berjata sekeluahan bisa datang sekali ngomong sama mamanya nah atau lu siut apa bahaya jadinya buat Mama tentunya berkah sehat panjang umur doa kum karena doa orangtua adalah keramat dari segala-galanya eh Ridhaullah Firda walidain terusnya buat Nenek juga sehat panjang umur yang masih semangat jualan nasi uduk dari tahun jeput ampe way gini Mas dadang nasi uduk baik gitu ya buat empuk juga adek-adek semua berkah sehat panjang umur doain biar apa-apa yang saya cita-citakan tercapai terwujud Amin juga buat Betawi tetap aku tanpa tolak ukur buat Betawi tetap eksis eh jangan ampe berhenti begitu karena saya nggak bisa jauh dan bisa dilepaskan dari lansur-lansur seni budaya Oh kamu begitu ya Oke sekarang kalau gitu kita akan minta pendapat ini kan dua-dua ahli dari budaya Betawi kita akan masuk ke dalam komedi dalam berita nah kita akan bacakan beritanya kemudian pendapatnya bagaimana komentar komentar Oke yang pertama silakan dari kata baut ledakan petasan di belitar komentarnya seperti apa mendapatkan petasan berita tahu gak berita itu kemarin ada berita tahu-tahu tahu tahu ledakan petasan itu petasan bener lehton peluru lantah begitu tiga berbeda petasan Oh ya menurut baut gimana tentang menanggapi berita ini kalau saya maksudnya masih masih aneh itu kok petasan bisa nyampe lantah itu masuk 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 di Jakarta berbeda di belitar Wow jauh juga ya enggak tapi lu tahu petasan kan tahu beleguran tahu tahu meledak ya beleguran yang pakai bambu yang pakai karbit Oh yang pakai bambu bau petung ya Nah itu kan di Betawi kalau di Blitar masa ada petasan segede itu yang tahu apa sih sebenarnya petasan apa-apa bukan petasan sih yang saya tahu apa-apa ada berita baru deh kucing tetangga suka BHB di rumah saya bisakah saya gugat pemiliknya silahkan kata babak yang sering memperaudikan daber kucing ya kalau kita gugat bisa digugat bisa bisa digugat itu yang punya kucingnya gitu itu kucing pemiliknya mau dipenjarahin gitu itu Cik kucing di rumah dia dia mau gugat pemilik kucing itu yang punya kucing mau digugat tapi saya waktu itu sempet bahwa BHB di jamban pasan Oh orang-orang digugat sih ya kan ketahuan kali kalau ketahuan kucing lu kan bukan kucing ini digugat kucing tapi kalau misalkan itu kejadian ya ah manusianya gimana tapi kan jamban memang tempat stun stortunae eh kalau misalnya dia kalau dia sering ber-ba-ba-ba-ba di rumah dia berarti dunia kucing rumahnya kayak jamban nah sekarang gua tanya sama lu gua punya kucing tiba-tiba lu lagi duduk di depan sopa kucingnya BAB disitu lu marah apa lu gugat guanya aku semangat ribet nah begitu cuma ribet Bang ya udah buang kayaknya kita ambil doang pisang kek apa kek kalau dia mau malah sebang kalau ada itu bikin-bikin kasih kecap dikit-bikin mau mau ngomong-ngomong kucing bisa jadi lilin-lilinan gitu apa bukan lilin apa namanya teman anak-anak kecil biar pasti jadi berita-berita ini ada berita nih berkat naun kelor Natania berhasil meraih juara satu pada kompetisi di sains Taiwan International Science Fair gara-gara daun kelor yang lu tahu sendiri daun kelor fungsinya buat apa di tayuan sana ada babi ngepet nah kalau kita mau daun kelor jaman kolor hijau ya bantuan kelor bambu kuning iya ya jangan-jangan dia dapat prestasi ngusir kolor hijau kali sekalian ya sekalian bisa jalan berbeda mau kolor enggak dulu kelor itu buat ngusir jadilah manusia gitu pakai daun kelor-kelor termasuk eh misalnya itu itu ya buat manusia nggak tahu nih kompetisi apa sense kami merubah babi jadi manusia nah benang ya baru kali ini ada ngomong teh kucing ngomong aduh ganti lagi Indonesia jadi negara kedua di Asia siap paling banyak kasus selingkuh gimana kalau saya mau kalau urusan selingkuh-selingkuh bang lupa selingkuh-selingkuh ah kalau saya mah kalau urusan selingkuh apa-apa geleng-geleng-geleng setiap banget ya yang membuat lu setiap pasang lu tuh apa nah lebih kebersyukur dalam hal apapun Bang contoh contoh dari entah perawakannya mukanya cara bicaranya hal apa yang dilakuin hal marahnya hal bete nya tetep bersyukur aja gitu kayaknya bisa bahwa kekurangan lo jadi lu bukan tiara enggak pernah selingkuh enggak pernah singkuh berpunyi belum Aduh berpunyi belum 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 lebih juga lebih kok enggak lebih ini istri mah kucingin sih hahaha ene beti penyemang enggak suka selingkuh ya anti banget kalau selingkuh saya anti bener itu tapi sering diselingkuhin ayo kalau itu sih iya juga sih iya juga ya juga cuman ya kalau saya lebih kenyadar diri berarti kalau misalkan pasangan kita selingkuh ya berarti intinya dia bukan milih kita buat kedepannya wuhh bijak banget jadi nggak apa-apa kalau pasangan selingkuh kalau pasangan nggak apa-apa bebas tapi kalau-kalau kita berbadi ada sempetan tuh sempetan si Black pria bumi Hai pria-pria bumi ya iya udah lebih lebih tembok penjara hahaha penjara-penjara ujung orang hahaha nyawa ujungnya di lipat tapi memang warga Indonesia ini gampang selingkuh soalnya zaman sekarang ini menjauh sosmed ya karena kalau misalnya tuh wih ada cewek FB ini pindah lagi gitu ganti berita konten bisa jadi jaminan utang di bank mulai 12 Juli 2023 buh sempetan hahaha sempetan apaan nih bisa dengan utang masih penggantinya BPKB sertifikat tapi lu akun lu belum berapa follownya apa itu subscribe YouTube nggak ini konten bisa apa aja konten bisa Instagram konten tiktok konten iya maksudnya terbanyak YouTube dan lu apa Instagram 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 orang berapa 1,2 juta 1,2 bisa lebih 1,2 dapat apa bisa hanya tanah maksudnya gimana sih kita ngutang gitu dia mau ngajuin pengajuan utang aja pinjaman kembali minjem duit itu itu lebih jaminan konten apa jaminan akun kode-kode konten konten yang lagi dibahas akunnya akunnya kan kalau konten masa iya kita bikin satu konten buat jaminan jadi aku nih saya minyam 10 juta nih akun saya gitu iya nih kata sandi saya nih ini saya gitu ya kalau yang punya sandi nih kalau apa-apa iya si bapak-bapak aja abu stafur lagi jendut lagi gue ngantuk kali ya bukan ngantuk gue begini-begini utuh kali lagi malam abis ke janur nah menurut lu gimana kalau akun media sosial bisa buat jadi jaminan pinjaman nah itu sih kalau itu no problem banget jadi masalah satu kalau mau buat apaan kalau dapet pinjaman ya jelas menit gue memang kepengen kawin pengen saya ngebut banget banget bagian biar kata minjem-minjem dah si Mayang tadi bayanglah aduh lagi sebut saya nggak jadi Merit sumpah kagak-kagak kenal yang namanya Mayang sumpah demi abu yang lu nyebut Bang nih si Mayang yang orang suka bumi enggak bukan itu sarah sarah Mayang sarah beda lagi beda-beda popi kali bisa kalau lupa nama depan kalau punya untangan dapet tangan kalau saya lebih takut ngapain meja kalau duduk di meja nih katanya banyak utang Oh iya itu kan mitos maksudnya kalau mau utang kita lebih takut nanti kita sebenarnya nanti enggak kalau lagi pepet banget ya kali tapi kalau di iya kan tau sendiri kan iya lagi tuh ya kadang kita minjem duit ke dia kita kalau kalau di laut minum sejuta dia ngerasper ke kita dia agak punya bak minjem dulu gope kita kembalikin minjem kurang lagi kembali sejuta enggak saya balikin enggak ngopi saling meminjam kak oh iya kalau kita lagi nggak punya saya minjem ke dia sejuta juta dia nggak punya dia nggak punya gua minjem gope kita sih Oh dia ada pelapun dia di pelapun minum sejuta enggak minum lagi ngopi saling meminjamkan oke sekarang satu lagi terakhir ya asik nongkrong di warkop mahasiswa di depok jadi korban begal asik nongkrong di warkop masih bisa depok jadi korban begal beda nada beda berubah ya menurut saya eh bagus banget itu dia itu itu ya begitu menurut saya depokan emang gimana ya kita ngomongin depok akan hal begal depok begal depok baik yang disebut cuma kalau kalau ini enggak jadi enggak jadi enggak jadi dibegal begalnya lupa bawa kunci letter T yang dibawa kalau gimana enggak jadi letter T yang dibawa letter E kan enggak bisa bang kalau letter E mah enggak jadi dibegal karena asik nongkrong di warkop masih jadi korban begal asik nongkrong pas dia bangun begal kabur eh eh kalau kata saya asik nongkrong di warkop depok dia kaget jadi dibegal enggak karena dia nongkrongnya di WC tapi warkop ya kan lo ada di warkop ada WC gak ada ini nongkrongnya di WC tuh begal masuk dia lagi di WC apa yang mau dibegal tani apa itu tadi cincau mucincau ya mungkin daleman dia kali ya yang dibegal eh sebelum kita tutup Bang Ari Baut Bapak boleh beri kasih pesen buat para penonton di rumah cerita untung sebagai budayaan Betawi apa pesen-pesennya saya punya motto salam saudara salam mengudara salam Indonesia Raya salam Indonesia Jaya salam Bineka Tunggal Ika gitu salam saudara artinya kita semua bersaudara Lomo Aceh Palembang Betawi Batak Solo Jawa Sunda yuk kita ukur kita ukur atau kita akur dalam bernegara karena sekarang banyak banget ya kan suku sama suku pada berantem belum lama kemarin Ambon sama Madura ya kan terus juga banyak jangan sampai ini suku sama suku dia di domba gitu jadi anak bangsa pecah salam saudara salam mengudara yuk kita mengudara dengan benar mengudara itu artinya kita di dunia online kita mengudara di media medsos dengan benar terus kontennya dengan sehat terus kalau ada kesalahan daripada para pemimpin kita kita sebagai anak bangsa juga boleh negor boleh kritik karena kita adalah anak bangsa yang ingin bangsanya maju daripada kedepannya buat anak cucu kita salam mengudara tuh salam Indonesia Raya Indonesia Raya ini luas bagaimana caranya seluasnya Indonesia ini bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri walaupun kita beda-beda nih ilmu Kristen Protestan Buddha Hindu Katolik Islam yuk kita berbineka gitu menyatu dalam merah putih NKRI harga mati adik juga harga nego ya iya emang lima kan kayak antun dong penonton berita untung nih intinya di pinggir sumur kembang bersemi panjang umur silaturahmi gitu aja kalau pantun saya kurang pas eh Bang kalau pantun mah jadi saya disuruh pantun apa disuruh ngapain kalau bisa man ngambilin ini teh teh heheheheh mau temosi isolasi itu apa pesen-pesen Oh pesen-pesen pesen apa Migaul Oh ya siap kalau saya pesen-pesen ke lebih anak-anak milenial jaman sekarang lebih ke etika itu soalnya kalau jaman sekarang aja kita kalau jaman saya gitu lebih ke sopan santun ke orang yang lebih tua kalau sekarang kan udah gua lu gua lu kalau perlu mau main tua an yang bener-bener jauh umurnya udah jauh udah manggil nama kalau dulu kita takut Bang takut banget dulu mani misi aja nih kita tangan sampai ngengser sampai kayak buat garis keleci berantemnya kata-kataan bokap bener lebih buat para orang-orang ada di Indonesia dimanapun berbanyaklah silaturahmi gitu Bang karena silaturahmi itu manjangin rezeki juga begitu banyak umur juga biarkanlah tali rafia yang putus asal jangan tali selaturahmi yang kalian putus Wah dapet-dapet isinya bobak cakek belinya pakai celana buntuk cakek terima kasih bau dan rambat sudah hadir di podcast cinta untuk jangan lupa untuk eh dokter ini boi cg bagi kata bauan skor abang bau garis bawah sama aja on the score and the score segera jauh bang bau garis bawah ya Nah langsung ada tahu akunnya langsung aja di blog hilang semua sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati